Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini Senang sekali saya Radon Marlias dapat kembali menemani anda Dalam sebuah program talk show inspiratif Ini dia bincang sehati Intro Ya merasa saya tuh dulu ya Dulu ini cerita gitu ya Jadi cerita itu dulu pernah ngeliat di media sosial Itu ada kayaknya kalo gak salah perempuan gitu ya Masih usia-usia remaja muda deh gitu ya Itu tuh asik banget makan sabun Saya gak ngerti sih kayak Ini sebenernya hanya sekedar konten Karena sekarang banyak ya orang-orang melakukan segala sesuatu tuh Ya demi konten Demi adsense dan lain sebagainya Demi dapat tap-tap layar gitu ya Tapi ternyata setelah baca Ternyata ada namanya gangguan makan Dimana orang-orang ini makannya apa? Ya tadi ya saya sebut Ada sabun, ada kapas, ada tanah Bahkan ada rambut Bayangin itu semua dimakan Nah kadang-kadang kita kepikiran Ini orang kenapa gitu ya Maksudnya ada nasi, ada sayur dan lain sebagainya bisa dimakan Tapi kenapa benda-benda itu yang dimakan gitu ya Nah ternyata kita gak bisa menyalahkan mereka Karena ternyata mereka ada yang namanya gangguan makan Yang disebut dengan pika Nah gangguan makan pika ini seperti apa sih? Apakah memang bener-bener makan? Tapi makannya tuh yang aneh-aneh Kayaknya gak lazim gitu ya Anti-mainstream gitu ya Ya out of box gitu ya Yang akhirnya membuat kita kayak Aduh beneran dia makan gitu Nah hari ini kita akan bahas ya Apa sih yang menyebabkan orang mengalami gangguan makan pika Terus bisa di atas sih gak bisa kembali normal Seperti kita makan nasi yang enak banget itu gak ya Nanti akan kita bahas Oke sebelum membahas itu kita akan membahas terlebih dahulu Bagaimana cara meredakan stres Karena mungkin aja orang yang mengalami gangguan makan pika Ini juga red katanya dengan stres ya Karena mungkin banyak stresor-stresor di sekitarnya Yang akhirnya membuat mereka mengalami gangguan makan pika Oke kita bahas yang pertama Gimana sih cara meredakan stres Yang pertama adalah berolahraga Olahraga ini adalah hal yang sangat positif gitu ya Punya vibesnya yang asik banget Karena apa? Karena suatu kita berolahraga Kita menggerakkan badan Ada aktivitas fisik Semua bergerak Itu pasti ada hormon endorfin yang keluar Karena hormon endorfin adalah hormon yang bisa menciptakan kita Kebahagiaan Meredakan stres Hilang dari kecemasan Kekhawatiran dan lain sebagainya Apalagi kalau olahraganya bareng sama ayang Beb gitu ya Ini jadi lebih romantis lagi ya Lebih stresnya hilang banget seperti itu Tapi di luar itu Kalau yang namanya olahraga Jadi kita kepikiran kayak Emang bisa ya? Olahraga kan berdampak secara fisik Nah mungkin fisik yang kelihatan Kayak oke Nggak begitu banget Ada dampaknya pada saat itu Tapi dengan adanya kita berolahraga Pasti secara tidak langsung dalam pikiran atau otak kita Kita ngerasa kayak Oh berarti dengan berolahraga aku akan sehat ya Nah itu kan salah satu Apa ya Afirmatif gitu ya Jadi afirmasi yang positif Yang membuat kita jadi kayak Oh aku sehat ya Oh aku bahagia ya Oh aku nggak stress ya Oh aku nggak sedih Nah hormon endorfin Itulah yang membuat kita merasakan hal tersebut Karena dipicu dengan berolahraga So kalau Anda stress gitu ya Aduh 5 days a week 9 to 5 gitu ya Udah Sabtu minggunya Coba deh Anda berolahraga Kalau nggak ada teman Ngerasa sepi Boleh car free day-an ya Itu banyak Nggak hanya jajan aja kalau CFD ya Oke Kita lanjut yang kedua ya Gimana sih cara meredakan stress dengan meditasi Ini sama kayak di gambar ya Jadi kayak Inhale Exhale Masukkan nafas Tarik nafas Keluarkan nafas Segala macam gitu ya Ini secara tidak langsung akan membuat pikiran kita jadi Lumayan tenang gitu ya Dengan begitu kita akan mencoba untuk Berpikir secara jernih Walaupun Anda stress karena pekerjaan Walaupun Anda stress karena masalah ekonomi Kalaupun Anda stress karena masalah Ya habis putus cinta dan lain sebagainya Coba deh Anda mencoba bermeditasi Kalau kita pikir kayak meditasi Itu pada satu ajaran agama tertentu Nggak ya gitu Jadi meditasi ini universal Jadi semua orang bisa melakukan meditasi Untuk ketenangan batin Supaya kita bisa sedikit demi sedikit Kalau mungkin kayak Aku udah meditasi sini dok Tapi kok belum happy-happy juga Pasti ada prosesnya Kalau sesuatu yang instan itu pasti malah bikin serem ya Tiba-tiba kan meditasi Tiba-tiba nggak stress juga aneh Nah itu pasti ada prosesnya Jadi Anda mencoba untuk menenangkan diri Anda Untuk menghadapi stress atau Masalah yang Anda hadapi Oke kita lanjutkan ketiga ya Join the link Nah ini sempat booming banget ya Kemana waktu masa pandemi gitu ya Dimana kayak Aduh dok aku Mau ketemu dokter gitu ya Sikiater atau psikolog Nggak bisa karena Physical distancing Tapi aku kayak bener-bener Apa ya Burn out banget nih dok Entah itu karena WFH Entah karena pandemi Entah karena situasi ini Dan itu dan akhirnya membuat kita kayak Aduh stressful banget Nah salah satu hal yang bisa kita lakukan Ada dengan journaling Nah apa sih journaling? Journaling adalah ketika kita kayak Mencurahkan isi hati Ibarat kita kalau dulu nih ya Jaman-jaman generasi 90an Ah ketahuan ini umurnya tua banget ya Kita bikin buku dia Diary Nah bukan diary ya Diary mas sakit ya Diary gitu ya Nah kita nulis segala macam Tapi kan kalau diary dulu itu kayak yang Nama temen kita gitu ya Terus yang hobi kita gitu Yang lucu-lucu gitu ya Atau mungkin ada sih juga yang Percintaan dan lain sebagainya Tapi kalau journaling ini lebih kayak The whole package ya Maksudnya apapun yang kita rasakan hari itu Apapun yang kita lakukan hari itu Coba kita identifikasi ditulis gitu ya Terus kita akan coba Oh besok-besok kita bisa lihat Oh kemana gini-gini nih Ada progressnya nggak sih? Nah journaling menjadi salah satu Solusi yang bisa kita tawarkan Ketika kita ngomongin Gimana cara meredahkan stress Oke kita lanjut yang selanjutnya ya Mindfulness Oke gini Segala sesuatu di muka bumi ini terjadi Karena sudah SOP-nya seperti itu gitu ya Kita nggak bisa kayak nge-blaming Aduh kok begini ya Aduh kok begitu ya Kita tidak akan bisa mengatur situasi dan kondisi Kita bisa preventif sih Tapi ketika semuanya sudah terjadi seperti itu Kita nggak bisa juga melawan Karena akhirnya kalau kita melawan Kita jadi stress sendiri Nah untuk mengantisipasi stress tersebut Kita harus mindfulness Kita terima diri kita apa adanya saat ini Apa yang terjadi saat ini Apa yang akan terjadi saat depan Dan lain sebagainya Yang membuat kita jadi lebih Bisa menerima Jadi kadang-kadang kita harus untuk berada di kondisi acceptance Itu kita pasti akan melewati masa-masa denial Wah itu masa-masa yang susah banget ya Untuk kemudian kita bisa menerima keadaan sepenuhnya diri kita And it's not an easy job ya Karena butuh effort yang sangat luar biasa untuk ada di tahap itu So nggak mudah juga untuk menjadi mindfulness Atau berada di titik itu atau di fase itu Tapi kalau kita mencoba step by step insya Allah bisa gitu ya Oke kita lanjut yang terakhir menurut saya Mendengarkan musik This is one of my favorites Karena apa? Karena mendengarkan musik membuat kita jadi lebih relax Lebih tenang Kita jadi kayak In a positive way To daydreaming something nice gitu ya Jadi kayak kita bisa membayangkan sesuatu yang baik Dengan catatan ya Mendengarkan lagu yang enak ya Jangan lagu yang percintaan, disakiti, diselingkuhi, di kamar mandi, di pinggiran sambil siram-siram pakai gayung gitu Enggak gitu Itu dramatis banget ya Jadi anda harus mendengarkan lagu yang anda suka dan pastinya lagu-lagu yang happy Oke itu tadi beberapa cara untuk meredakan stres Dan kami akan membahasnya saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati Baik anda masih bersama kami di Bincang Sehati Tadi di sekimen sebelumnya kita sudah membahas ya Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres Nah ini pas banget di tengah-tengah minggu ya Hari Rabu adalah hari dimana antara hidup dan mati orang kalau kerja gitu ya Antara kayak baru melewati deadline dan akan ketemu dengan deadline yang baru Nah kalau anda punya masalah dengan stres gimana cara meredakannya Nah anda harus pantengin segmen ini sampai selesai ya Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Ada Dr. Eli Tania SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Sumberwara Selamat pagi Dr. Eli apa kabar? Iya Mas Raden, kabar baik, sehat Alhamdulillah bisa kembali main kesini ya dok ya Dok hari ini kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari stres gitu ya Kalau biasanya tidak luput dari salah dan dosa ini kayaknya stres gitu ya Untuk manusia-manusia modern Nah kalau kita berbicara stres ini kayak satu hal yang simpel ya Katanya-katanya simpel tapi dampaknya sangat luar biasa Bahkan mungkin sampai ujung-ujungnya Nah usbile misaliknya ada suicidal action gara-gara masalah stres kan Nah kita akan mencoba membantu pemirsa di rumah dan kita dan saya gitu ya untuk meredakan stres Yang pertama adalah dengan cara berolahraga Orang pikir kayak olahraga kan fisik ya Stres itu kan mental ya Ada hubungan gak sih dok? Ada banget ya Jadi memang betul bahwa olahraga dapat meredakan stres Karena disitu kan katanya endorfinnya keluar kan Endorfin itu kan adalah kayak hormon yang secara alami keluar bisa kayak mengurangi rasa sakit Nah itu keluarnya dari daerah di otak yang namanya hipofisis dan hipotalamus gitu Dan disitu olahraga yang dimaksud tentunya yang tadi seperti Mas Raden bilang Seperti jogging apa lari atau mungkin manjat tebing, manjat gunung misalnya Atau mungkin yoga atau apa gitu ya Tetap bukan olahraga yang mencuci, mengepel, menyapu Itu kan kadang-kadang suka dianggap oh saya udah olahraga Nah itu ya Itu arti benar susik ya Betul Jadi olahraga yang benar-benar olahraga keluar apa namanya Keringat yang dengan ritme jantung sampai mencapai sekian Supaya oksigennya bagus sampai di otak dan otot gitu ya Supaya mencegah apa namanya penyakit-penyakit jantung, penyakit kronik dan lain sebagainya Apalagi kan habit pola makan kita yang udah mulai berantakan Atau mungkin sebagian besar kita kerja duduk terus gitu ya Nah itu jadi olahraga itu memang benar membantu untuk mengurangi stres dan memang jiwa itu ada di otak Jadi sangat berkoneksi banget sama fisik kita Jadi memang olahraga itu di fisik tapi langsung berkoneksi ke pikiran, perasaan, perilaku atau jiwa kita Jadi pikiran lebih positif, mungkin emosi juga jadi lebih stabil gitu ya Kemudian olahraga yang baik juga lebih baik dilakukan minimal 30 menit per sesi atau per hari Misalnya 2,5 jam dalam 1 minggu yang misalnya hari atau mungkin ikut kelas atau mungkin angkat beban dan lain sebagainya Oke jadi kalau mau hilang stresnya nih pemirsa ya berolahraga Tapi olahraganya harus yang sesuai kemampuan ya dok ya Betul Kata dokter Eli olahraga bagus buat meredakan stresnya udah aku mau 3 jam udah kayak olahraga prestasi ya Kalau dipaksakan juga tidak baik jadi sesuai kemampuan kita kenali dulu kemampuan tubuh kita tentunya ya Oke kita lanjut yang kedua ya dok ya meditasi Meskipun mungkin dulu-dulu orang berpikiran meditasi itu terkait dengan satu ajaran agama tertentu Tapi sekarang kayaknya lebih universal meditasi dengan stres gimana dok ya jadi meditasi itu benar dapat meredakan stres Tetapi balik lagi kan orang sekarang ini banyak sekali yang suka apa namanya self diagnosis dan self therapy Naik yang suka salah jadi suka mencocok-cocok kan wah kayaknya saya depresi nih saya kayaknya cemas kayaknya saya bipolar Enggak seperti itu jadi harus benar-benar datang ke dokter jiwa untuk menanyakan bagaimana kondisinya saat ini Apakah hanya gangguan penyesuaian belum sampai ke depresi apakah depresi mix ansietas jadi campuran depresi dan cemas Atau bagaimana supaya enggak melakukan self therapy sendiri karena tidak semua orang cocok melakukan meditasi Karena kan dia harus punya ruangan tersendiri yang harus enggak ada bising enggak ada gangguan harus bisa fokus dengan napasnya dan lain sebagainya Sementara orang-orang dengan atensi deficit disorder atau ADD yang susah fokus mana bisa fokus Diem satu menit aja tangan udah gerak-gerak atau udah maju mundur misalnya dan lain sebagainya Kemudian orang cemas berat atau depresi berat atau enggak usah depresi berat baru habis putus cinta aja lah misalnya Mau merem aja langsung inget dia inget kata-katanya gitu mana bisa fokus Jadi perlu apa namanya pendampingan dari dokter kapan boleh dilakukan meditasi Atau juga jangan amit-amit nih kalau pasien dengan gangguan jiwa berat yang ada halusinasinya Kemudian melaksanakan meditasi sendirian tanpa observasi bisa-bisa nanti halusinasi yang muncul Kalau misalnya mukul-mukul keluar langsung mukul orang nanti jadi bahaya jadi bener-bener harus sesuai Saran indikasi dokter yang sebaiknya sih seperti itu Make sense banget ya bener-bener Ih seram banget kalau halus terus keluar kelihatan orang kalau dia aksi Iya karena bisa keluar dan kedalem bisa juga self-harm kan Iya jadi harus di-observasi Oke yang ketiga journaling nah ini kayaknya pas pandemi kemana juga lumayan booming juga nih journaling gimana nih dok Ya pada dasarnya sih bagus ya baik tapi balik lagi kita tanyakan individu itu sebenarnya suka nggak gitu Jangan-jangan nggak suka baca Malah kebebana lagi buat mulai Iya betul kan katanya Indonesia miskin literasi atau apa ya suka males baca kan ya rendah literasi Ya gimana suruh baca tuh atau mungkin nggak papa untuk hanya sekedar mengumpulkan quotesnya dari kata-kata yang bermakna ya kan itu lebih baik Mungkin dicocokkan dengan suasana hati saat ini atau pikiran saat ini misalnya pikirannya lagi negative thinking Atau lagi nggak nyaman terus kebetulan cari ada kata-kata yang dapat membangun it's okay gitu Tapi balik lagi lihat apa namanya dia tuh lagi di posisi apa sih sebetulnya Maksudnya apakah dia memang merasa dirinya sakit atau dia merasa tidak sakit gitu Oke 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 jadi sesuaikan lah Balik ke diri masing-masing Suka nggak dengan journaling Jangan sampai kebebanan juga jadi stress lagi suruh nulis gitu ya Iya ada ke dokter PR ya Iya jadi kayak aduh udah stress tambah stress suruh nulis gitu ya Karena nggak semua orang mungkin suka dengan nulis ya Oke dok yang selanjutnya mindfulness Nah ini adalah satu terminologi istilah yang kayaknya sering kita denger tapi kayaknya Susah banget kayaknya boleh dilakukan untuk being mindful itu kan satu fase yang udah Iya betul tidak mudah ya Iya betul Seperti dalam perjalanan hidup seperti yang tadi kita Mas Ardinda bilang bahwa kita hidup pasti selalu ada stressor ya Setiap hari pasti kita menemukan ada masalah stressor dan lain sebagainya Entah mungkin tingkatannya nggak terlalu berat-berat atau gimana Tetapi pada dasarnya kita selalu ada di fase dimana mulainya mungkin awalnya denial, marah, depresi Atau mungkin mulai bergening, tawar-menawar sampai akhirnya adalah fase yang baik Yaitu acceptance terhadap situasi, kondisi, dan masalah ya Nah mindfulness ini kan sebetulnya mau melihat here and now yang sekarang Memusatkan pada yang sekarang, bukan mengabaikan sih sepertinya kayak berdamai dengan yang masa lalu Kemudian tidak berpikir yang future Jadi nggak yang mikir yang belum tertentu terjadi udah dipikirin gitu Lah ya itu balik lagi pasien yang seperti apa yang cocok atau orang yang dengan masalah apa yang cocok untuk melakukan mindfulness Tadi kalau misalnya lagi depresi berat, jangan kan untuk ini ya mikir yang sekarang fokus aja susah Kadang-kadang kita ngomong aja kayak nggak denger, kayak nggak nyimak gitu Atau nggak kayak asosiasi longgar gitu, kayak nggak nyambung gitu ya Nah seperti itu, jadi hati-hati juga pada kan sekarang ini lagi mungkin banyak di media sosial atau apa yang misalnya kursus atau workshop tentang Jadi sekali lagi hati-hati lebih baik lihat bahwa instrukternya atau ininya adalah berlatar belakang psikolog atau psikologi klinik atau dokter atau dokter jiwa Sehingga mengenal atau mengerti benar tentang teori tumbuh kembang tentang ini Karena kan manusia itu unik Iya, nggak ada yang sama Nggak bisa sama Meskipun kebar identik ya Betul, betul Dan kita bukan kayak catakan pabrik gitu yang Produksi masalah Apalagi kalau workshopnya misalnya lebih dari 10 orang, 50 orang, beratusan orang Wah ya apa yang kamu akan dapat kan hasilnya gitu Balik lagi dari workshop itu kamu dapat apa Kalau cuma want to know, nice to know, ya it's okay Tapi kalau mengharapkan setelah selesai keluar sesi itu sembuh ya kayaknya enggak deh Harus benar-benar personal consultation gitu ya Betul, karena kan kadang-kadang kedokteran itu kan art ya seni Jadi setiap orang itu mungkin beda-beda kasusnya Beda-beda latar belakangnya, beda-beda terapi yang pas cocok gitu Makanya terapinya itu customized sesuai dengan kasusnya masing-masing Betul, karena manusia itu unik Yes, meskipun kembali identik pun pasti masalahnya beda Betul, betul Oke dong, yang terakhir nih Nah ini dengerin musik Musiknya juga harus dipilih-pilih kali ya dong Oke, saya setuju sih Jadi betul memang apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tuh langsung dicerna oleh otak kita Jadi langsung dapat mengubah pikiran perasaan perilaku kita Seperti halnya, kalau setiap hari kita dengar verbal abuse, bego lu, apa namanya, jelek lu Mungkin itu langsung mengubah cara berpikir kita, embosi kita dan perilaku kita gitu ya Jadi memang benar, apa yang kita lihat, kita dengar dan kita ini sehari-hari tuh Panca Indra kita langsung menyampaikan informasi ke ini Tetapi balik lagi, yang seperti tadi Mas Radian bilang Milih lagu-lagu yang sesuai mood Jadi kalau moodnya lagi depresi, jangan cari lagu yang lagi putus cinta dan bisa langsung Oh iya iya, dunia ini sangat tidak adil Saya adalah orang yang paling Tersakiti Tersakiti di dunia, saya gak pantas hidup Lah akhirnya dengar lagu jadi suicide misalnya Aduh Jadi kalau misalnya lagi depresi, cari lagu yang mungkin bisa pumping mood kita Yang ceria, yang dibawa happy Atau lagi cemas, ya pakai lagu yang relaksasi menangkan Kalau lagi ada fobia tertentu Misalnya abis kelelep atau apa gitu ya Jangan didengerin nama lagu yang ada desiran ombak gitu Bisa lari dia Bisa trauma gitu ya Betul, ya seperti itu Cari yang cocok Cari yang cocok ya Tidak hanya lagu, pasangan hidup juga harus cari yang cocok gitu ya Pokoknya intinya harus pilih lagu yang bisa membuat kita menjadi ke arah yang positif lah ya Betul, baik pikiran, perasaan, perilaku Betul, menurunkan kita jadi kayak tambah, tambah, tambah gitu ya Terburuk, oke Thank you ya dok ya Ini semoga bisa mengatasi rasa stress Meredakan stress yang kita alami Karena mungkin ini banyak dialami oleh kita-kita semuanya Next kita ngomongin gangguan makan itu ya dok ya Oke Oke pemirsa, kalau anda punya pertanyaan sebentar kami kita hari ini Boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-644 Atau DM Instagram kami di Atau DM Instagram kami akan kembali saat lagi Baik, anda masih bersama kami di Bincang Sati Kita masih membahas nama kita hari ini gangguan makan Pika Nah sering ya kita dengar ada gangguan makan ini itu dan lain sebagainya Nah hari ini kita akan membahas yang Pika Nah apa itu Pika, penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya Kita mau bahas tuntasan ini Kalau anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021-290-32-644 Atau DM Instagram kami di Atau family Kita masih bersama dengan Dr. Eli Tania SPKJ Dokter spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit sumber waras Jakarta ya Oke dok kita lanjut Tapi sebelum kita ngomongin gangguan makan Pika Ini tuh kadang kalah ya Gak tau ini secara pribadi saya Atau mungkin orang bertanya Gangguan makan kok dikaitkan dengan kesehatan mental ya Emang hubungannya apa Kenapa gak nanyanya ke dokter Gizi ya Atau Ali Gizi gitu Tapi kok banyak yang akhirnya menanyakan ini ke dokter Atau psikiater gitu ya dokter jiwa gitu Itu dimana sih hubungan antara makan dan kesehatan mental Atau kesehatan jiwa gitu Ya pertanyaan yang bagus ya Jadi memang napsu makan kita itu dikelola oleh satu bagian otak yang namanya hipotalamus Hipotalamus Disitulah bagian otak kita yang menginiin tentang apa namanya napsu makan selera makan Kemudian juga dia apa namanya dari makanan tuh apa namanya dikatakan bahwa serotonin atau sat kimia yang bertanggung jawab terhadap emosi itu Itu juga dilahirkan atau di itukan oleh saluran pencernaan Jadi memang sangat berkaitan gitu Jadi kalau misalnya napsu makan berhubungan sama emosi Begitu juga kalau kita lagi diet Beberapa orang yang sedang diet atau makan-makan obat diet yang herbal atau apa misalnya gitu ya Langsung mempengaruhi moodnya emosinya Entah dia jadi depresi jadi swing jadi mudah labil dan lain atau menjadi cemas seperti itu Karena memang mungkin menahan napsu makan ditambah akhirnya jadinya moodnya ikut turun Masalahnya disini adalah yang dikhawatirkan kalau lagi emosi atau moodnya turun pikiran jadi negatif Atau gampang parno atau gampang seuzon atau gampang nilai dirinya jadi rendah dan lain sebagainya Sudah saat itu ya Jadi kayak kita kemudian oh adanya terjawab ya ternyata ada bagian di otak yang akhirnya berkaitan Memang sangat bertanggung jawab untuk napsu makan Oh oke 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 jadi memang napsu makan lapar dan haus dan lain sebagainya itu memang dikirim di sensor dari otak gitu ya dok ya Betul ya disitu ada yang bertanggung jawab ada hipotalamus dan dia juga mempengaruhi emosi kita dan lain sebagainya Oke nah kalau kita sekarang menuju ke gangguan makan secara umum deh eating disorder secara umum dulu Eating disorder ini yang seperti apa maksudnya ada gangguan yang dari hipotalamus itu sehingga mengaruhi apa ya napsu makan gitu nya Yang akhirnya membuat orang kayak gak mau makan atau susah makan atau makan dimuntah dan lain sebagainya kan ini secara umum dulu gitu ya Itu berpengaruhnya seperti itu eating disorder Betul ditambah ada pengaruh lain kan tadi dari segi biologi ada dari segi psikis yaitu karakter kepribadian kita Ada yang orangnya kan sangat perfeksionis ya terhadap berat badan tinggi badan proporsi tubuh nilai IMT tuh harus bener-bener Indeks masa tubuhnya harus tepat dan mungkin sesuai kerjaannya mungkin sesuai dari faktor lingkungannya ya Mungkin ada trauma di keluarga atau mungkin dia ada memang pressure yang tinggi dari kerjaan dan lain sebagainya Jadi ada faktor biosikosoial juga yang mempengaruhi seseorang mengalami gangguan makan gitu Jadi memang gangguan makan itu adalah salah satu dari gangguan jiwa Jadi gangguan jiwa itu ada 100 diagnosis lebih kan Nah salah satunya adalah gangguan makan itu letaknya di kita bilang di F5 gitu Jadi ada pedoman penggolongan gangguan jiwa itu dari F0 sampai F9 Nah itu di F5 nya yaitu gangguan fungsi disitu ada gangguan fungsi makan tidur dan seksual Oke tapi apa ya dok yang akhirnya membuat ada gangguan kan berarti si gangguan makan ini berasal dari Napsu makan yang istilahnya sensornya rusak dari hipotalamus kan Nah yang membuat rusak atau terjadi gangguan di hipotalamus ini apakah karena fisik Penyakit fisik atau mungkin karena faktor-faktor yang lain dok? Banyak bisa karena faktor-faktor yang lain ya bisa jadi karena memang dia ada masalah di organiknya ya misalnya Sakit entah tumor, CA, gangguan imun sistem atau mungkin ada gangguan metabolik lainnya yang bisa merusak di otak dan lain sebagainya Atau mungkin jadi sebab akibat mana duluan bisa mungkin akhirnya jadinya ujung-ujungnya gangguan makan Atau gangguan makan awalnya terus akhirnya jadi menyebabkan gangguan jiwa lainnya atau mungkin gangguan fisik Nah bisa juga misalnya awalnya gangguan makan jadinya nanti asem lambung atau jadi hipertensi jadinya Jadi kayak lingkaran setan ya mana dulu juga kita bisa jadi gak tau mana penyebab yang duluan Oke oke, ih serem juga ya ternyata ya Nah tapi kalau kita ngomongin jenis-jenis gangguan makan kan sering ya kita dengar ada bulimia lah, ada anoreksia dan lain sebagainya Yang hari ini kita bahas juga pika gitu ya mungkin ada sebagian pemerintahnya kayak Apaan tuh pika itu kayak nama temen saya gitu ya Nah itu ada berapa yang sering terjadi atau mungkin lebih spesifik di Indonesia dok? Oh iya jadi kita secara keseluruhan dulu ya jadi gangguan makan itu kan ada yang anoreksia Jadi anoreksia tuh bener-bener khawatir atau menghindari makan banget deh karena dia sangat terobsesi dengan berat badan yang ideal itu kan ya Bahkan mungkin menghindari makan atau nge-gym yang digeber sampai lebih dari 3 jam mungkin 10 jam dalam 24 jam Ya misal-misal ya Kalau bulimia ada rasa guilty feeling jadi rasa bersalah setelah makan banyak Jadi akhirnya dia memuntahkan dengan memasukkan jari biasanya itu kalau yang bulimia Nah yang ketiga ini yang pika yang hari ini kita mau bahas itu adalah makan yang bukan makanan dan tidak ada unsur gisinya sama sekali Contohnya tanah liam, pasir, es batu mungkin atau mungkin batu bata atau apa gitu Jadi memang yang bukan tidak ada nilai gisinya sama sekali Nah terus kemudian ada lagi yang ruminasi jadi kayak sapi jadi sudah habis ditelen mungkin berapa menit atau setengah jam kemudian Dimuntahkan lagi terus dipunyah lagi gitu Itu juga ada ya terus ada lagi satu lagi yang bingga atau yang pesta jadi dia mungkin trauma makan di depan orang banyak Jadi dia makan sendiri pesta sendiri gitu tapi tidak dimuntahkan seperti bulimia enggak jadi dia menikmati pesta sendiri Aduh kok unik-unik ya tapi agak serem juga gitu ya tapi khusus untuk yang pika nih dok Itu kan makan kayak tanah liat ada apa lagi tadi Iya mungkin banyak ya ada batu bata, pasir, segala macam itu Well itu kayak gak kepikiran sama kita ya maksudnya dipikirannya itu adalah yang orang itu rasakan itu makanan dok ada rasa ada apa gitu Nah itu dia balik lagi kita harus wawancara dengan baik ya apakah ini ada kaitannya dia mengalami adanya brain injury Atau mungkin ada luka mungkin benturan atau mungkin dia ada penyakit otak sebelumnya Apakah epilepsi atau apa mungkin ya atau mungkin dia mengalami retardasi mental Jadi memang IQ nya rendah sehingga dia jadi pengenalan tentang makanan dan lain sebagainya berantakan Mungkin dia juga bisa makan fesis sendiri gitu ya Aduh Jadi itu juga termasuk pika ya Jadi kemudian apakah ini memang bagian dari gangguan jiwa berat yang terkenal nih maksudnya yang sering diketahui oleh umum Sampai dipikirnya kalau kesikiater tuh pasti sisofren Enggak ya Jadi kesikiater itu tadi ada 100 diagnosis salah satunya yang memang terkenal atau yang banyak mungkin sisofrenia Nah sisofrenia ini juga bisa aja ada perilaku kacau memakan yang bukan makanan seperti sampah lah atau mungkin plastik kertas kapas atau apa dan lain sebagainya gitu Atau mungkin ya karena ada desakan entah pekerjaan atau apa ada trauma dan lain sebagainya Karena kita juga pernah mendengar gak tau sih benar apa enggak bahwa model pernah makan kapas ya dan lain sebagainya Karena harus menjaga berat badan dan lain sebagainya misal seperti itu Jadi kita harus telah ada dulu apakah itu juga bagian dari jangan-jangan dia makan makanan kacau begini gara-gara dipengaruhi adiksi tertentu Misalnya dia memakai ganja, alkohol atau apa sehingga melihat itu seperti ya tadi jadi salah persepsi dan lain sebagainya Aduh seram banget ya dok ya sebelum tambah serem kita break dulu ya dok ya kita recharge dulu energinya Oke baik Karena seram banget ya Oke pemirsa kalau anda punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-34 Atau DM Instagram kami di at.ibm Kami akan kembali saat lagi Baik kita masih bersama kami di bincang saat ini kita masih membahas teman kita hari ini gangguan makan pika Kalau anda punya pertanyaan sementara teman kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-32-644 Atau DM Instagram kami di at.ibamily kita masih bersama dengan Dr. Eli Tania SPKJ dokter spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit sumber waras Jakarta Oke dong kita lanjut lagi Tapi kalau aduh gimana ya mau mulai aja mikir lagi saya ya dok ya ternyata ada ya orang-orang yang bisa makan-makan seperti itu Bahkan faces tadi gitu ya Tapi sebenarnya ada gak sih yang Karena kalau orangnya mungkin gak ngerti gak aware gitu ya Tapi kita sebagai mungkin anggota keluarganya teman-teman di circle-nya gitu Bisa gak sih kelihatan bahwa oh orang ini kayaknya akan mengalami gangguan makan pika gitu Ada gejala tanda atau ciri-ciri yang bisa kita lihat bahwa oh orang ini kayaknya sebelum akhirnya berbahaya dia makan apa-makan apa gitu ya dok ya Mungkin secara gak langsung kan memang dia gak ngerasa tapi kan secara fisik pasti akan berdampak dong ke dalam tubuhnya pencernaan dan lain sebagainya Bisa gak kelihatan ada oh kayak gini ini kayaknya alarm bahwa dia akan mengalami gangguan makan pika gitu gak sih dok? Alarm pasti sih pastinya gak ada ya Yang ada setelah kita melihat adanya perilaku yang aneh tadi misalnya makan makanan yang tidak ada nilai gisinya yang bukan makanan tadi Atau mungkin memang dia cara berpikirnya udah aneh nih kita bilang mungkin ada keyakinan yang salah dan dipertahankan misalnya dia ada wahamnya Atau mungkin dia memang punya perilaku-perilaku aneh seperti mungkin seperti anak autism spectrum disorder misalnya Atau hal-hal yang suka nyentrik yang mungkin di luar nalar lah gitu ya tetapi balik lagi kita gak bisa oh nih bisa hati-hati ntar bisa pikannya atau apa enggak Jadi mesti lihat kejadiannya dulu bahwa dia memang benar-benar nyata makan baru kita mungkin bisa kita hentikan bisa kita apa namanya Singkirkan bahan-bahan makanan yang potensial dia makan dan lain sebagainya Tapi kalau untuk apa namanya melihat ke depan Gak bisa memprediksi gitu ya gak bisa Bahwa dia akan mengalami pika gak bisa Gak bisa gitu Tapi sebenarnya gini saya jadi kepikiran pika ini gangguan makan yang kan tadi dokter Ellen menyebutkan gak bisa diketahui gejalanya Kalau kejadian dia makan itu baru kita bisa tahu bahwa ini pika gitu ya ini tidak mengandung ada kandungan gizinya dan lain sebagainya Nah untuk mengetahui bahwa dia makan itu atau tidak kan berarti kita harus tahu Gejala-gejalanya Maksudnya pola makan gejala dari pola makannya dia atau tanda-tanda pola makannya dia gitu ya Sebenarnya pika ini adalah dengan makan-makannya seperti itu ini jadi ibarat katanya main course-nya Atau cuma snackingnya aja gitu dalam artian oh memang setiap hari dia akan makannya itu Atau kayak masih sih dia masih makan nasi tapi sometimes dia makan pasir di sela-sela itu dia makan Itu gimana? Bisa bisa keduanya bisa itu main course bisa juga selingan pada orang-orang yang mungkin yang mengalami Tricotillomania jadi suka nyambut-nyambutin rambutnya kemudian rambutnya dimakan Jadi itu kan waktu snacking jadi kesannya ya dia tetap makan nasi tetap makan yang seperti biasa Sewajar mungkin lagi iseng lagi cemas tambah cemas tambah banyak pikiran mungkin dia melakukan cabut-cabut rambutnya Kemudian rambutnya dimakan sampai ditemukan adanya gumpalan rambut diusus pada saat waktu dilakukan scan atau apa gitu Mungkin kita dari orang sekitarnya baru bisa melihat kenapa ini kok teman kita atau orang sekitar kita ini mengalami mungkin sakit perut Atau mungkin BAB nya berdarah atau mungkin ada rasa apa namanya seperti kayak Sesek yang kayak ketok ke Iya karena karena saluran napas mungkin Kayak nggak enak ya apa blotting atau kok kayak kebebelan atau apa gitu ya Mungkin juga ada perdarahan usus atau apa mungkin baru itu adalah baru kita ketahuan oh ternyata dia suka makan yang aneh-aneh atau apa gitu Atau giginya rusak atau mungkin ya kan karena kita nggak tahu ya dia makannya apa aja Dan ya kita mungkin baru bisa melihat setelah kejadian Oke oke tapi sebenernya aduh serem ya Ada nggak sih dok orang-orang yang rentan gitu Maksudnya entah itu karena dari golongan range usiaka jenis kelaminka atau beberapa pekerjaan tertentu yang bener-bener membuat Mementalnya teraduk-aduk gitu ya atau ada memang orang-orang yang mungkin dengan penyakit-penyakit tertentu maksudnya apapun itu gitu ya kategori golongan orang yang rentan mengalami Pika ini sendiri Iya jadi Pika menurut data epidemiologi yang ada sih katanya 40% ditemukan di daerah Afrika Kemudian 20-30% itu di daerah Afrika atau Amerika Selatan kemudian 17% sisanya itu di Eurasia Nah memang sih memang jarang ya kita temukan langsung ya Kecuali kalau itu di eksploitasi di media sosial diberitakan ya itu ya Jadi kita baru ketahuan oh ada anak makan apa ya misalnya dan lain sebagainya gitu Terus kemudian ada beberapa memang yang rentan menderita Maksudnya bisa Pika ya itu ya tadi orang dengan gangguan jiwa seperti sisofrenia Orang dengan keterbelakangan mental misalnya retardasi mental Kemudian ada anak dengan ASD atau autism spectrum disorder Atau mungkin ada gangguan waham lainnya atau mungkin ada terkait budaya-budaya tertentu Kita nggak tahu ya terus kemudian ya mungkin itu yang rentan sih Mungkin melakukan ritual-ritual apa yang kita nggak tahu Oke jadi memang ada ritual-ritual yang kita nggak ngerti seperti apa dan akhirnya itu terjadi gitu ya Tapi kalau kayak sorry ini mungkin di luar konteks tapi nggak ngerti Ibu hamil ngidam makanan yang aneh-aneh nggak masuk ya dok ya Sebetulnya nggak ya biasanya kan dia sukanya apa sih kayak es batu atau apa ya Itu mungkin berkaitan dengan hormon-hormon yang progesteron, estrogen dan lain sebagainya mungkin Jadi mungkin membuat dia jadi lebih asem, asem lambungnya lebih suka naik Jadi mungkin sukanya yang manis-manis atau tambah asem atau apa Atau jadi kesannya yang aneh-aneh di jam yang tidak manusiawi misalnya udah tidur nih baru pengen makan dan lain sebagainya Dini hari minta ini Tapi itu nggak termasuk pika sih Konjenital itu ya Iya jadi memang itu mungkin hormon dan mungkin Bawaan orok kalau katanya Oke dok sebelumnya lanjut ini ada penelpon kita sampai terlebih dahulu ya Halo selamat pagi dengan siapa dimana Halo Halo selamat pagi Selamat pagi Iya dengan siapa dimana bu Saya ibu Mia dari Citayam Ibu Mia di Citayam Oke silahkan bu Mia mau tanya apa ke dokter Ellie Saya ingin bertanya kepada dokter yang cantik Iya cantik banget apalagi kalau ibu Mia ke studio Nah dok kenapa ada anak kecil itu suka makan kertas dan tisu Apa penyebabnya dok? Terima kasih Oh bu Mia ini ada kejadian anak atau anggota keluarga atau gimana bu Mia? Saya hanya melihat aja berita Oh pernah lihat tuh berita Jadi aneh gitu ya bu Mia ya Kok ada gitu anak kecil makan kertas sama tisu gitu ya Iya Oke Sudah jelas ya dok ya Kita akan coba jawab Terima kasih bu Mia yang ada di Citayam Jadi mungkin bu Mia ini abis lihat TV kali ya Atau lihat berita gitu Terus kayak aneh banget sih ini anak makan Tapi saya juga pernah sih dok Itu yang tadi saya di awal banget Ada anak makan sabun Itu kayak enjoy banget Iya Ya seperti kita ketahui kita memang tidak bisa Mungkin hanya ber Apa ya menerkan-nerkan ya Karena kan kejadiannya gak bisa kita wawancara langsung ya Jadi barangkali ya kita gak tahu apakah ada faktor neglek dari pola asuh orang tuanya Terutama mungkin terjadi di usia-usia fase oral ya Jadi antara 0 sampai 1 atau 2 tahun Dimana harusnya dikenalkan pada makanan-makanan yang benar dan bergisi nilai tinggi atau apa Tetapi ini jadi sembarangan yang ada mungkin kan lagi namanya fase oral anak-anak semua juga dimasukin Iya Dan lama-lama mungkin ya keterusan dan lain sebagainya Mungkin ada faktor neglek dari pola asuh orang tua Mungkin juga dari Maaf kita gak tahu segi ekonomi dan pendidikan latar belakang orang tuanya bagaimana Kemudian budayanya memang Oh biasa atau dibiarkan atau gimana kita juga gak tahu menyatu dengan alam ya kita juga gak tahu ya gitu Jadi sekali lagi kita gak lihat kasusnya banget jadi kita hanya menerka-nerka mungkin barangkali kita harus lebih ini dari segi sosial ekonomi keluarganya dan pola asuh orang tuanya Tapi kalau masuk kategori sosial kelas sosial dan lain sebagainya tadi dokter Eli sebutkan itu masuk kategori Pika atau karena keadaan? Bisa duanya Tapi kita juga gak tahu ya Karena mungkin apakah itu sebagai pengganti makanan camilan snack yang gak bisa dibeli Oh ya kita gak tahu juga Atau mungkin karena anak-anak kadang suka eksplor Iseng Iseng ketidaktahuannya tapi tidak diajarkan yang benar Dan kebetulan mungkin gak ketahuan sama orang tuanya kali ya dok ya Betul Oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Mia yang ada di Citayam ya Oke dok Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Pika ini sendiri dia ini muncul sendiri atau sebenarnya gara-gara ada satu gangguan mental yang mungkin gak disadari sama orang tersebut atau sama anggota keluarganya Betul bisa Jadi memang mungkin ada kecenderungan entah gangguan atau mungkin ada gejala-gejala mungkin bisa jadi karena organik pemakaian zat atau mungkin ada psikotik atau gangguan mood emosi Atau mungkin ada gangguan kecemasan atau ada trauma tertentu yang membuat dia Apa ya mungkin jadi terganggu pola pikir dan behavior atau perilakunya ya gitu Mungkin dia gak bisa marah dikeluarkan atau apa akhirnya dia makan sesuatu kayak mau gigit sesuatu kesel atau gimana Tapi dia gak gak ada pelampiasan atau apa kan bisa juga gitu Jadi atau mungkin ya memang ya memang sih ada teori yang mengatakan ada beberapa penelitian yang mengatakan terjadinya penurunan anemia defisiensi iron apa besi Jadi kemudian kalsium kemudian ada vitamin B1 B3 itu juga mempengaruhi terjadinya pika Jadi ada beberapa teori juga ada ada bilang yang mengatakan adanya masalah di girus temporal bagian tengah di otak lah gitu ya kira-kira seperti itu Wah atau apa itu ada masalah atau mungkin mengalami defisiensi atau mungkin ya itulah ada defisiensi anemia tadi karena sat besi karena tadi itu vitamin B1 B3 juga menyebabkan pika Banyak ya dari yang wah pokoknya banyak ada faktornya tadi disebutkan Pokoknya dia di sekitar orang antak ada sesuatu yang terjadi gitu ya Iya betul dan gender wanita dan pria itu gak ada beda Semuanya berisiko ya Semua bisa Oke Rok nanti kita lanjut lagi ya Gimana cara mengatasnya bisa sembuh total gak di segmen selanjutnya ya Reka Baik Oke Pemirsa kalau anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 32 644 Atau DM Instagram kami di at theifamily Kami akan kembali saat lagi Baik kita masih bersama kami di Bincang Sati kita masih membahas tema kita hari ini gangguan makan pika bersama dengan dokter Eli Tania SPKJ dokter spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit sumber waras Jakarta Oke dokter Eli Dok kalau kita ngomong pika ini kan serem banget ya maksudnya dalam artian orang yang makan aja kadangkala Malnutrisi Kekurangan kelebihan Lah ini tambah makan sesuatu yang tidak ada kandungan gizinya sama sekali pasir lah apalah segala macam seperti itu Yang ditakutkan kan pasti ada dampak jangka pendek dampak jangka panjang Apa ada gak sih yang dirasakan apakah mulai sakit-sakit perut tadi mungkin ada kayak rambut diusus dan segala macam dok Ya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa iya awalnya mungkin kita ketahunya kok dia sering sakit perut kok dia sering mual kok dia sering BAB nya berdarah atau mungkin kok ternyata dia ada peradangan ataukah mungkin harus sampai di operasi Karena ususnya kebebelan atau mungkin harus dikeluarkan dan lain sebagainya gitu Itu kalau jangka pendek jangka panjangnya mungkin sampai ke kematian juga bisa Atau mungkin saat saat yang dimakan mengandung racun ya mungkin ada merkuri ada arsenik atau mungkin fluoride atau apa ya kan kita gak tahu Jadi bisa keracunan saat bisa sampai ke kematian ya bisa juga ya itu efek jangka panjangnya Nah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi ada dampak jangka pendek dan panjangnya Pengobatannya gimana gitu untuk kemudian oh pikanya supaya bisa berhenti total bisa sembuh total itu gimana? Ya harus dibantu ya jadi harus butuh support sistem Jadi bukan hanya orang ini aja ya Satu keluarga mungkin harus diedukasi Bahwa pentingnya menjaga pola makannya si ini nih karena pasien ini atau si A atau si B ini Karena dikhawatirkan dapat mengancam jiwa atau bagaimana gitu ya Begitu juga nanti terapinya mungkin lebih ke behavior therapy Yang misalnya melarang dia menyentuh benda-benda asad atau konten yang isinya bukan makanan Yang tidak ada nilai isinya itu menyingkirkan itu sentuh sementara Kemudian mungkin diberi apa namanya sedikit ini Kalau misalnya dia dalam seminggu tidak makan sama sekali makanan yang salah itu ya mungkin dikasih apa gitu misalnya Nah kayak award atau apa kayak di sistem reward ya Ya gitu atau ditambah juga dia memang harus mungkin ya kita bantu dengan entah anti psikotik Anti depresan yang mendampingi kan karena mungkin itu dasar masalahnya karena ada pikiran yang kacau Atau mungkin ada gangguan emosi dan lain sebagainya Nah karena ini berkaitan dengan emosi mental dan lain sebagainya Kalau ibarat luka kelihatannya udah lukanya udah kering udah sembuh Kalau mental gitu ya kan tidak semua orang bisa melihat Dalam artian oh dokter jiwa bisa Tapi keluarga sebagai support system kan belum tentu bisa Nah kalau dalam proses terapi Dalam pengobatan minum obat ini itu dengan terapi ini itu gitu ya Yang dikhawatirkan adalah Setelah dia akan muncul dalam artian gini lagi apa gitu tiba-tiba ngelihat gitu Eh gak apa-apa aja dikit Gak ada yang ngerti gitu ya Nah itu bisa gak kemungkinan terjadi seperti itu Bisa dalam suatu pengobatan bisa aja yang namanya slip Atau keplesetnya gitu ya Bisa bisa jadi memang on off tergantung mungkin pressure nya lagi tinggi banget Di tempat kerjaan dia atau mungkin dalam interaksi hubungan sosialnya bermasalah Sehingga dia tidak bisa mengungkapkan gak ada faktor pelampiasan tadi tuh Yang olahraga meditasi yang mungkin gak bisa melakukan faktor distraksi itu Ya mungkin dia akan kembali ke habit yang lama Oh berarti ini indikasinya kita harus nyelesaikan juga akar masalahnya dong ya Gak hanya kayak pengobatan terapi tapi juga Kalau di pengobatan terapi tapi kayak di kantornya masih ada masalah Iya betul kalau masih hidup dengan stressor ya gak akan bisa ini Nah satu hal lagi terkadang orang juga suka salah persepsi Dipikirnya kalau sekali datang ke psikiater Begitu keluar dari pintu poli jiwa itu langsung masalah selesai Ilang terangkat itu gak begitu ya Karena apalagi kalau hidup masih dengan stressor Tinggal masih bersama stressor atau masih bergulat Bahkan jimung di circle itu gitu ya Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dok saya kapan sembuh Ya keluar dari stressor tersebut gitu misalnya Ya misalnya seperti itu Tapi kalau yang ini harus observasi atau pengawasan ketat gitu Kalau misalnya dia tinggal sendirian Ya gak ada salahnya mungkin kita ajukan rawat inap Kalau mungkin membahayakan dan lain sebagainya Perlu waktu yang lumayan lama gak sih dok untuk artis? Nah tergantung karena tadi kita bilang bahwa dokter itu kan artis Setiap orang punya beda-beda Kita gak tahu nih akal permasalahannya apa Jangan-jangan luka batin yang dalam dari masa kecil Itu lebih susah maksudnya mungkin pendekatannya berbeda Mungkin perlu dibantu dengan psikoterapi lainnya ya Selain kognitif behavior therapy Mungkin ada psikoterapi lainnya psikodinamik Atau mungkin terapi keluarga dan lain sebagainya Oke hari ini kita belajar ya dok ya Semoga teman-teman di luar sana yang sedang mengalami ini gitu ya Atau anggota keluarganya tolong ditemani ya dok ya Didampingi kalau bisa ke dokter jiwa untuk mendapatkan penanganan yang tepat seperti apa Karena kasian ya kalau tadi ngomongin dampak jangka pendek dan panjangnya bisa mengancam jiwa gitu ya Karena apa-apa dimakan padahal gak ada kandungan gizinya sama sekalian Lebih bahayanya bisa mengganggu organ dalemnya kita gitu ya Thank you dokter Eli semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semuanya dan kita sehat selalu Mental kita juga sehat gitu ya dok ya Salam sehat untuk keluarga rumah dan teman-teman di rumah sakit sumber warah Selamat pagi dok Oke pemirsa itu tadi berbincangan kita dengan dokter Eli semoga bermanfaat ya Saya ada mahal yang pamit Sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari Rabu yang indah ini Sampai jumpa tetap semangat dan sehat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!